selamat menikmati 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 berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah Saudara AFS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan tiga orang tersangka yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan jelur perkara dan tim SUS telah memutuskan untuk menetapkan Saudara AFS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim SUS telah menetapkan Saudara AFS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikan nanti akan dijelaskan secara khusus balik oleh Pak Kabaris Grim, selagi untuk penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasung sebagai ketua tim SUS yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang-beneran. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu WC. Terkait dengan penanganan oleh tim IRSUS, terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tidak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasung dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terutama untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasung untuk mungkin bisa menyampaikan beberapa hal selanjutnya selamat menikmati